Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Pembelajaran 5 Ini kita sudah sampai pada Laman 37 Untuk pembahasan yang lain Kita bisa Lihat di playlistnya Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Oke Di era globalisasi ini Indonesia memegang Peranan yang sangat penting Kebudayaan Indonesia Yang mendunia Membuat Indonesia semakin dikenal Apa dampaknya Bagi warga Indonesia Ayo kita pelajari bersama Batik Seni tradisional Indonesia yang Mendunia Seni batik berawal dari Seni tradisional yang dibuat khusus Untuk para petinggi keraton Pada zaman kerajaan Di Nusantara Seiring dengan Perkembangan Perkembangannya Ya Kini kain batik Telah dipakai oleh berbagai kalangan Bahkan telah mendunia Pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO Memberikan pengakuan Dan pengesahan secara resmi Batik Indonesia sebagai warisan Budaya dunia Dalam sejarahnya Pulau Jawa merupakan Titik awal Perkembangan seni batik Di Indonesia Ragam motif batik pun Dibedakan Berdasarkan area Ya Pembuatannya Batik pedalaman Dan batik pesisir Ya Berbagai ragam motif Simbol yang digambarkan di atas Sehele kain Memiliki makna Filosofis Ya Yang Atau makna Kearifan Ya Makna filosofis itu Yang menjadi Pedoman Kehidupan Kerumitan dalam Proses pembuatan Kekayaan ragam Dan makna Yang tergantung Dalam batik Indonesia Menjadi daya tarik Bagi warga dunia Melalui berbagai Pameran seni Tradisional Yang diadakan Di dalam Dan luar negeri Batik Indonesia Semakin dikenal Dan diminati Bahkan Beberapa tokoh dunia Gemar mengenakan Pakaian dengan Motif batik Indonesia Ya Yang telah Setelah mengenalnya Sebagai tanda mata Ketika berkunjung Ke Indonesia Mendiang Nelson Mandela Misalnya Beliau kerap menggunakan Batik Indonesia Dalam keseharianya Saat ini Karya pengrajin Tradisional Mengalami lonjakan Pemesan dari Manca negara Untuk pasar dunia Salah satu Strategi Yang digunakan Yang digunakan Salah satu strategi Yang dilakukan Oleh pengrajin batik Untuk menembus Pasar dunia Adalah membuat Kreasi Motif Dan warna Yang disesuaikan Dengan selera Calon pembeli Di negara tujuan Kelas tarian batik Sebagai Seni tradisional Harus terus Dikembangkan Dan dipelihara Untuk meningkatkan Daya jual Dan kesejahteraan Perajinya Ya Pengrajinya Secara Berpasangan Tulislah Hal yang ingin Secara Secara berpasangan Tulislah hal yang Kamu ingin ketahui Lebih lanjut Tentang keberadaan Batik Di Indonesia Di dunia Dalam bentuk Pertanyaan Misalnya Bagaimana Cara Pembuatan Batik Cara Pembuatan Batik Apa saja Motif batik Daerah mana saja Yang menjadi penghasil Batik Dan apa ciri khasnya Nah Ini cocok Ini cocok Ini daerah Mana saja Ya Yang Menjadi Penghasil Batik Dan apa ciri khasnya Dan Apa Ciri khasnya Secara Berpasangan Tulislah yang Kamu ingin ketahui Tentang Keberadaan batik Di Indonesia Dan di dunia Dalam tokoh Tokoh siapa saja Tokoh dunia Siapa saja Yang senang Menggunakan batik Dunia Siapa saja Yang Senang Menggunakan batik Menggunakan Batik Misalnya Dan macam-macam Yang lain ya Kalian harus kreatif Bikin pertanyaan Tukarkan pertanyaan Yang telah kamu buat Dengan teman sebelahmu Dan diskusikan Jawabannya bersama-sama Ya Kalian bisa Mencari di google Untuk jawabannya Ya Ragam Batik Nusantara Macam-macam Batik Nusantara Banyak sekali Ya Dengan ciri khasnya Masing-masing Apa tujuan awal Pembuatan batik Sebenarnya tujuan awal Pembuatan batik Ini adalah Untuk ini Apa Seni tradisional Khusus untuk Para petinggi keraton Ya Seni batik Berawal dari Seni tradisional Yang khusus Untuk para petinggi keraton Ya Apa tujuan awal Pembuatan batik Batik Dibuat Khusus Khusus Untuk Untuk Petinggi keraton Keraton Ya Dan Jenis batik Yang berbeda Itu Motif batik Itu menandakan Statusnya Ya Motif batik Batik Menandakan Status Sosial Dulu Seperti itu Ya Jadi Motif batik Itu menandakan Status sosial Di zaman Kerajaan Jadi Tidak sembarangan Dulunya Seperti itu Jelaskan Apa yang Kamu ketahui Tentang Motif batik Di Indonesia Motif batik Di Indonesia Batik Di Indonesia Di Indonesia Sangat beragam Beragam Ya Tiap daerah Penghasil batik Memiliki ciri khas Ciri khas Nyam Masing-masing Ya Apa upaya yang telah dilakukan Untuk mengenalkan Batik Indonesia Ke dunia Internasional Ya Dengan Apa ya Dengan Apa Salah satunya adalah Menyesuaikan 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 Motif batik Dengan Selera negara tujuan Selera negara tujuan Kok kurang bagus ya Selera Negara 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 Tujuan Terus Mengikuti Fashion show Dengan Motif batik Mengikutkan Ya Motif batik Dalam Perbagai Perbagai Ya Event Fashion show Ya Atau berbagai pameran ya Pameran baju Ya Jadi ini Juga Apa Strategi kita Untuk mengenalkan batik Di tingkat dunia Tulis Komuntarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia Diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia Bangga dong Bangga Bangga Ya Ya Merasa Bangga Ya Kita memiliki Ya Memiliki Ya Apa Produk Yang Diakui Dunia Ya Bahkan Ditetapkan UNESCO Sebagai Warisan Budaya Dunia Ditetapkan UNESCO Sebagai Warisan Budaya Dunia Ya Kita harus bangga Ya Artinya itu merupakan Suatu kebodaan Yang luhur Yang kita miliki Tulislah simpulanmu Mengenai Tiga kalimat Tentang Bacaan Tuliskan simpulanmu Mengenai Tiga kalimat Tentang Bacaan Tadi Ya Kalimat yang mana Ini Yang di Apa Tiga kalimat Mana yang Ditanyakan Ini Ya Wah Ini Saya tidak Nangkap Ini yang Ditanyakan Apa Ini Sebenarnya Wah Ini Saya Tidak Menangkap Yang Ditanyakan Apa Tuliskan Simpulamu Menggunakan Tiga kalimat Tentang Bacaan Tadi Simpulan Tentang Bacaan Jadi Inti Dari Bacaan Yang pertama Mungkin Yang penting Ini adalah Topik Dari Yang pertama Seni Batik Merupakan Seni Asli Indonesia Seni Batik Seni Batik Batik Ya Awalnya Dibuat Khusus Untuk Petinggi Keraton Ini yang Penting Ya Yang kedua Poin Penting Yang kedua Adalah Saya melihat Di paragraf Dua Ya Pada Tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO Memberikan Pengakuan Ini Penting Ya Jadi Atau Ini Itu Dianggap Yang pertama Ya Paragraf Dua Kita Ganti Paragraf Saja Biar Rata Dalam Sejarahnya Pulau Jawa Merupakan Titik Awal Perkembangan Seni Batik Indonesia Ya Dalam Sejarahnya Jawa Adalah Titik Awal Perkembangan Seni Batik Indonesia Indonesia Yang ketiga Seni Batik Indonesia Sekarang Telah Mendunia Ini penting Seni Batik Ya Sekarang Telah Mendunia Ya Ini Hal Penting Yang Saya Dapatkan Dari Kalimat Tadi Ya Jadi Intinya Seni Batik Memang Asli Indonesia Dan Sekarang Telah Mendunia Dulunya Ini adalah Dibuat Untuk Keluarga Keraton Atau Petinggi Keraton Jelaskan Arti Kataman Dunia Menjadi Bisa Dikonsumsi Seluruh Dunia Atau Menjadi Milik Dunia Menjadi Ya Milik Dunia Ya Atau Bisa Dikonsumsi Di seluruh Dunia Dimanapun Bisa Kita Temukan Badik Bisa Ditemukan Bisa Atau Bisa Ditemukan Di Seluruh Dunia Ya Atau Menjadi Bagian Dari Budaya Dunia Jadi Ada Ada Tiga Cara Untuk Menyebutkan Kataman Dunia Menjadi Bagian Menjadi Budaya Yang Dimiliki Ah Gak usah Dua Sama 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 Menjadi Milik Dunia Pada Akhirnya Menjadi Milik Dunia Atau Bisa Kita Temukan Di Seluruh Dunia Kerjasama Apa Yang Dilakukan Indonesia Untuk Mengenalkan Badik Di Mancanegara Ya Adalah Kerjasama Untuk Nah Ini Untuk Mengenalkan Badik Di Mancanegara Coba Kita Googling Ya Pak Ali Sedang Dapat ID Kerjasama Untuk Mengenalkan Badik Badik Di Dunia Kerjasama Mengenalkan Badik Persentasi Badik Di Pameran Kamboja Ini ya Indonesia Melakukan Persentasi Badik Di Pameran Kamboja Ya Melakukan Persentasi Presentasi Badik Presentasi Presentasi Badik Ke Mancanegara Misalnya Kamboja Amerika Juga Pernah Amerika Dan Lain Lain Kemudian Kerjasama Kerjasama Kita Cari Yang Lain Mungkin Bukan Hanya Itu Wah ini Kunci Jawaban Ya Ternyata Di Sini Banyak Ya Kita Lihat Kita Lihat Wah Disini Ada Globalisasi Nah Ini Festival Kebudayaan Negara-negara ASEAN Dan Pertukaran Kebudayaan Festival Kebudayaan Negara-negara ASEAN Dan Pertukaran Budaya Festival Ya Kebudayaan Negara Negara ASEAN Loh Apa Manfaat Yang Dirasakan Ketika Batik Batik Semakin Dikenal Ya Manfaatnya Adalah Semakin Banyak Produk Batik Semakin Diminati Ya Produk Batik Batik Semakin Diminati Ya Ya Kalau Kalau Semakin Diminati Meningkatkan Ekspor Dalam Ekspor Keluar Negeri Meningkatkan Ekspor Luar Negeri Ekspor Batik Keluar Negeri Ya Karena Karena Kita Ekspor Meningkatkan Devisa Negara Devisa Negara Ya Pengusaha Indonesia Semakin Apa ya Semakin Berkembang Pengusaha Batik Di Indonesia Semakin Berkembang Ya Ini hal-hal yang Penting Sebagai warga Indonesia Sebagai warga Indonesia Tentunya kita Sangat Bangga Dengan Pengakuan Dunia Terhadap Batik Indonesia Terus Mengembangkan Kerjasamanya Di bidang Kebudayaan Dengan Negara Lain Misalnya Dengan Festival Kebudayaan Negara-Negara ASEAN Dan Pertukaran Kebudayaan Hal ini Akan Membuat Kebudayaan Indonesia Semakin Berkembang Carilah Informasi Mengenai Suatu Kerjasama Indonesia Yang Dilakukan Dengan Negara-Negara ASEAN Di bidang Kebudayaan Tulis Pada Tabel Berikut Ya Kerjasama Dalam Kebudayaan Di Negara ASEAN Carilah Informasi Mengenai Kerjasama Indonesia Dengan Negara-Negara ASEAN Dalam Kebudayaan Kerjasama Indonesia Kita Nyari Di Internet Yang Paling Enak Carilah Informasi Mengenai Satu Kerjasama Indonesia Dilakukan Negara-Negara ASEAN Dalam Kebudayaan Kerjasama Dengan Negara ASEAN Dalam Kebudayaan Nah Ini Dalam Bah Disini Banyak Sekali Ya Ini Wah Favorit Para Anak Muda Ini Brainly Kerjasama Di bidang Budaya Berikut Beberapa Contoh Kerjasama ASEAN Dalam Bidang Budaya Yang Ada Meningkatkan Kerjasama Menanggulangi Perkembangan Jumlah Penduduk Wilayah ASEAN Meningkatkan Kerjasama Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Nah Ini Aja Yang Budaya Mengadakan Pekan Film Dan Festival Film Ya Ini Bisa Kita Ambil Dalam Kerjasama Manfaat Festival Film Festival Film Festival Film Manfaatnya Bagi Indonesia Dalam Memajukan Perfilman Indonesia Memajukan Perfilman Indonesia Agar film-film Indonesia Lebih bisa dikenal Di Negara-negara ASEAN Kita Lihat Menyelenggarakan Program Pertukaran Acara Radio Dan Televisi Antara Anggota Ya Mengadakan Pertukaran Acara Radio Dan TV Ya Ini Meningkatkan Apa ya Saya Memajukan Ya Memajukan Ya Radio Dan Televisi Nusantara Memajukan Dan Mengenalkan Ya Nusantara Kemudian Kita Lihat Di sini Apa Menyelenggarakan Festival Lagu Festival Lagu Ya Memperkenalkan Lagu-lagu Indonesia Lagu-lagu Indonesia Ke Negara Tetangga Tetangga Jadi Penyanyi-penyanyi Indonesia Itu memang Banyak Sekali Yang terkenal Di Luar Negeri Terutama Negara-negara ASEAN Mereka Itu suka Dengan Musik-musik Yang ada Di Indonesia Ya Di era Globalisasi Ini Kita harus Tetap Mencintai Budaya Indonesia Budaya Tersebut Merupakan Warisan Yang Tidak Ternilai Harganya Kebudayaan Apa Saja Yang Ada Di Tempat Tinggal Bagaimana Perasaan Jika Kebudayaan Tersebut Dikenal Oleh Dunia Ya Kebudayaan Yang Ada Di Tempat Tinggal Apa Aja Ya Jadi Misalnya Kalau Di Surabaya Pak Ali Sebagai Orang Jawa Timur Musisi Jawa Timur Ini Sangat Mewarnai Apa Yang Jenis Musik Di Indonesia Ya Banyak Musisi Musisi Yang Terkenal Dari Jawa Timur Ya Jadi Seni Musik Ini Sangat Berkembang Di Sini Ya Seperti Dewa Itu Dari Jawa Timur Padi Dari Jawa Timur Angang Bis Dayanti Jadi Banyak Sekali Musisi Musisi Ya Bagaimana Dengan Daerah Kalian Apa Yang Terkenal Kalau Seni Tari Tidak Usah Diragukan Lagi Bali Jogja Ini Pusatnya Ya Jadi Setiap Daerah Itu Mempunyai Keunggulan Seni Masing-masing Ada Yang Unggul Seni Batiknya Ya Jadi Banyak Sekali Kekayaan Dalam Negeri Apa Dampak Yang Kamu Apa Yang Kamu Dan Warga Tempat Tinggal Merasakan Jika Warga Dunia Mengakui Itu Bangga Bangga Kita Semakin Bangga Ya Oke Buatlah Poster Untuk Memamerkan Salah Satu Kebudayaan Yang Ada Di Tempat Tinggal Buatlah Semenarik Mungkin Sehingga Orang Ngintau Dan Mengenal Kebudayaan Daerahmu Jangan Lupa Perhatikan Kriteria Poster Yang Baik Yang Sudah Kamu Pelajari Sebelumnya Diskusikan Lebih Dahulu Langkah Langkah Membuat Poster Mintalah Mendapat Temanmu Agar Poster Yang Kamu Buat Apakah Slogannya Mudah Dimengerti Ya Apakah Bahasa Yang Digunakan Sudah Baik Dan Mudah Dimengerti Ya Slogan Itu Dibikin Pendek Dan Mudah Diingat Ya Pendek Mudah Dimengerti Dimengerti Dan Mudah Dihafal Dihafal Nah Ini Penting Ya Tiga Poin Ini Ya Seperti Klan Yang Kita Sebutkan Sebelumnya Ingat Beras Ingat Kosmos Jeruk Kok Makan Jeruk Nah Itu Sangat Huk Sekali Huk Itu Nyantol Di Otak Kita Ya Bikin Slogan Yang Seperti Itu Ya Apakah Bahasa Yang Digunakan Sudah Baik Dan Mudah Dimengerti Ya Apakah Ilustrasinya Menarik Dan Mudah Diingat Ilustrasi Ini Penting Ya Gambar Ya Misalnya Jeruk Kok Makan Jeruk Ada Jeruk Yang Sedang Minum Jeruk Ya Ada Animasi Jeruk Yang Minum Jeruk Itu Bagus Apakah Tata Letak Tulisan Baik Ya Komposisi Ini Harus Bagus Ya Komposisi Dalam Ini Komposisi Dalam Pembuatan Poster Ya Jadi Ini Perlu Diperhatikan Era Globalisasi Memberikan Kesempatan Kepada Semua Orang Untuk Terus Mengembangkan Dirinya Era Ini Memberikan Kesempatan Yang Seluas Luasnya Ya Pada Pembelajaran Sebelumnya Kamu Sudah Bereksplorasi Tentang Kubus Sekarang Tulislah Kubus Dalam Diagram Prior Berikut Tulislah Contoh Bukan Tulislah Contoh Bukan Contoh Dan Ciri-ciri Kesimpulanmu Kubus Ya Kubus Yang Merupakan Contoh Ini Adalah Apa Yang Kubus Di sekitar Kita Yang Pasti Ini Yang bukan Contoh Banyak Yang bukan Contoh Kotak Sepatu Kotak Sepatu Kotak Sepatu Pada Umumnya Adalah Balok Ini Bukan Contoh Ya Terus Kemudian HP Itu Bukan Contoh Pada Umumnya Berbentuk Balok Ya Yang Kubus Ini Agak Susah Mencari Contoh Yang Kubus Ya Contoh Contohnya Mungkin Kotak Tisu Yang Pendek Itu Kubus Kubus Itu Contohnya Mungkin Berbentuk Kubus Agak Susah Pendasar Area Tempat Tempat CD Mungkin Bukan Juga Ya Intinya Bangun Yang Bangun Ruang Yang Ini Apa Semua Sisinya Bangun Ruang Segit Apa Yang Bangun Ruang Yang Memiliki Ini Bukan Contoh Ya Saya Belum Memiliki Ide Untuk Contoh Kubus Dalam Kehidupan Sehari Hari Mungkin Di Sekitar Sini Bentuk Yang Mirip Kubus Itu Sering Saya Temui Ini Kotak Kue Mesin Kotak Kue Pernah Saya Nemukan Kotak Kue Kotak Kue Bentuk Kubus Kalau Diterang Kasih Keterangan Ini Jelas Nanti Bentuk Kubus Kotak Kue Bentuk Kubus Itu Adalah Contoh Kubus Kalau Ciri Mudah Saya Sebutkan Memiliki 12 Rusuk 12 Rusuk Terus Kemudian Memiliki 6 Sisi Rusuk Sama Panjang Yang Sama Identik 6 Sisi Identik Identik Sama Persis Kemudian Memiliki 8 Titik Sudut Terus Memiliki 12 Diagonal Sisi Diagonal Bidang Terus Memiliki 4 Diagonal Ruang Diagonal Ruang Ini Adalah Jiri Jirinya Kesimpulan Kesimpulannya Kubus Ini Adalah Bentuk Kesimpulannya Kubus Adalah Balok Sama Dengan Balok Dengan Semua Rusuk Sama Panjang Rusuk 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 Sama Persis Dengan Balok Sebenarnya Hanya saja Kalau Balok Ada Panjang Lebar Tinggi Ini Tidak Panjang Lebar Tinggi Atau Bukan Tidak Ada Tapi Sama Panjang Lebar Tinggi Sama Adalah Balok Dengan Suma Rusuk Sama Panjang Ini Cari Informasi Susah Sekarang Komunikasi Lebih Mudah Lebih Mudah Ini adalah dampak-dampak positifnya Dampak negatifnya Tentu saja Banyak konten-konten Yang tidak sesuai dengan Budaya Indonesia Ya Konten yang tidak sesuai Ya Yang Tidak sesuai Sesuai Dengan Budaya Indonesia Nah Ini Adalah dampak negatifnya Sampaikan kepada orang tuamu Tentang poster yang telah kamu buat Mintalah pendapat mereka Tentang postermu Dan Berdasarkan ciri-ciri poster yang baik Ya Kita Akan lanjutkan Nanti di Pembelajaran 6 Ya Untuk Video ini cukup dulu Thank you for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh